Selamat datang di Cengcengan Bola! Karena bola bukan cuma olahraga! Kenapa bukan olahraga? Karena banyak lah fenomena-fenomena yang terjadi di bola. Di sepak bola, betul. Di sepak bola, ada. Ada apa? Pernah pembunuhan. Kok pembunuhan? Jadi? Oh ada. Ada kan? Eskobar, Eskobar. Eskobar, ada. Eskobar dibunuh mafia sepak bola di Kolombia. Ada pergamblingan. Gambler. Perjudian. Perjudian. Head of gambler. Ada pengaturan skor. Ada sepak bola tulus. Kok tulus? Gajah. Ancet. Sepak bola tulus. Iya, sepak bola tulus. Kalau bilang sepak bola gajah kan. Tulus. Iya. Ada sepak bola gajah. Tulus. Tulus. Pak, jangan lupa lah. Nama siapa? Oh iya. Ini buat teman-teman semua yang ada di rumah, yang lagi dimanapun yang lagi nonton. Aku mau kasih tau dulu. Ini ada program baru. Dari kita. Dari saya Okirenga, seorang mantan pesepak bola. Yang, ya sekarang sudah tidak menjadi pemain bola lagi. Iya. Dan saya reski teguh seorang hamba sahaya. Hamba sahaya. Hamba sahaya. Hahaha. Kami baru-baru udah pake jersey sepak bola. Yoi. Kami sepak bola kali lah? Anak bola kali. Anak bola. Bola banget. Hahaha. Kalau ngomongin ceng-cengan bola, kita harus ngasih tau ke orang-orang dirumah bahwasannya. Karena kami bakal nge-cengin semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia sepak bola. Dari segala linia? Mau dari dalam negeri maupun luar negeri. Luar negeri, luar dunia juga. Gak ada. Gak tau. Kita gak tau. Luar dunia mana? Sepak bola apa? Ya. Kau bisa jamin gak emang gak ada liga di Pluto? Gak ada. Plutonya udah gak ada. Gila gak? Venus. Ada. Jupiter. Ada. MX. Jupiter. MX. Kan kita gak tau. Di planet-planet lain ada liga juga kan? Bisa jadi sih. Bisa jadi. Antara alien. Antara alien. Messi kan katanya alien kan? Iya betul. Messi kan katanya alien. Dia bukan manusia di dalam bola ini dong. Dia alien ya? Dia sebut alien. Kan kita gak bisa jamin. Betul. Berarti di luar-luar negeri ada di luar angkasa. Iya ada. Intinya apapun itu. Selama sepak bola. Kita bakal ceng-cengin ya kan? Betul. Bersiap-siap. Kalian tidak boleh baper. Tidak boleh emosi. Karena ini. Hanya komedi. 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 Itulah dia. Kita ngebungkusnya kayak begitu. Iya. Jadi kalau ada apa-apa. Ini semua hanya komedi. Iya bisa back to basic ya kan? Iya. Karena kita kan. Memang dua-dua juga biasanya stand up comedy kan? Jadi ini. Di awal mau langsung. Ngebahas beberapa fenomena yang terjadi sepak bola. Iya. Yang nggak usah jauh-jauh. Dalam negeri dulu. Dalam negeri. Kemarin itu ada berita tentang pemain dari Pond futsal. Pond futsal. Jatim. Jatim versus Jabar ya ingat aku. Jatim versus Jabar. Ada pemainnya itu main bolanya kasar. 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 Maksudku. Ngapain kok ngelangguin itu? Karena dia kalau main bola kan cuma kaki. Dia pakai tangan boy. Uff. Dia kayaknya emang dari rumah pametnya Wipsi ya menangkannya. Maksudku pamet Wipsi. Tapi di rekrut main futsal. Liatnya memang Wipsi gitu. Tapi emang parah sih tuh. Yang kasar jatim. Ini aku lihat ya. Yang kasar tuh jatim-jatim. Tapi yang di kartu merah pemain Jabar. Masa? Iya. Ini kartu merah pemain Jabar? Iya. Padahal cuman cus gitu aja nih mereka. Langsung kartu merah. Langsung kartu merah. Padahal itu yang pemain Jabat ya. Aku lihat video-videonya. Karena ada cuplik kan bertebaran ya. Dia tangannya main. Kaki yang main. Maksudnya. Iya dia. Tujuannya apa? Kalau kau main kasar ini tujuannya apa? Kalau cuman nyari viral gak usah kayak begitu ya. Iya. Kalau mau viral. Gampang lah. Demo. Demo. Depan kantor DPR. Jangan bakar ban. Kaki kanan mau gua bakar. Viral kan? Viral. 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 Fyp paling gaya di tiktoknya kan? Tapi emang mungkin siapa tau tujuannya viral. Tujuannya memang viral ya. Dipakan-makannya kaki. Cukup. Ayo nih Fyp. Fyp katanya. Target bukan main ya. Iya. Targetnya Fyp. Tiktok memang main gaya gitu. Kan kasian maksudnya kawan-kawannya. Itu juga kalau seandainya Cidera. Cidera lah itu pemain lawannya dia bikin. Kan kasian maksudnya gak bisa main lagi. Gak bisa main pusat. Hilang mata pencariannya. Jadi kerja. Lontong dia ya. Gak langsung lah jualan lontong dia. Gak tau. Kan gak ada basicnya. Iya. Brip to Norman. Oh iya. Pensiun jual bubur kan. Pandai-pandean di. Gak ada basicnya jual bubur. Kalau langkah tegak maju bisa dia. PBB kan. Kalau misalnya dia udah pensiun dari entertain. Jadi pelatih pas Kibra masih masuk ya. Masih masuk. Jual bubur loh. Iya iya iya. Tinggal di batal lagi. Sama kayak aku tinggalnya. Aduh. Aduh. Jual bubur gak perlu tes fisik. Hahaha. Yang penting lembek. Hahaha. Ya ampun. Tapi disitu tuh yang di highlight ini. Apa? Pelatih Jabar. Kenapa? Dia bilang ya. Kita. Kita terima lah keputusan wasit. Karena emang. Dia mengakui wasit lah yang lebih tahu. Betul. Betul. Jadi dia. Gak. Gak terlalu ini lah. Gak terlalu marah dia. Gak terlalu marah dia. Menghargai semua keputusan wasit. Pada pertandingan itu gitu. Di depan kamera itu sebenernya. Di depan kamera. Di depan kamera. Balik dari kamera. Bukimak. Bukimak. Hahaha. Apaan semi final aku bawa katanya. Engkat aku agak. Kok gak berangkat. Gak lolos. Gak lolos. Udah sampai padahal ya. Udah sampai. Udah sampai Papua. Hahaha. Ya tapi mudah-mudahan. Kejadian-kejadian kayak gitu tuh. Terhindar lah. Yoi. Dihindari lah. Jangan ada kekerasan-kekerasan sepak bola Indonesia. Sama kita tepuk tangan. Untuk sepak bola Putri. Sepak bola Putri. Sepak bola Putri. Sepak bola Putri. Akhirnya lolos Piala Asia setelah 32 tahun. Wih. Gokil. Gokil itu. Sembaya aku. Hahaha. Berarti mereka terakhir lolos itu. Waktu kau lahir. Waktu aku lahir. Waktu aku lahir. Waktu aku lahir udah ada sepak bola Putri berarti. Ya ada dong. Kalo 32 kan sekarang kan. 32. 32. Bukan 4. Hahaha. Enggak ya. Enggak. 32 tahun. Berarti emang fasenya gitu. Kalo lahir. Mereka lolos Piala Asia. Kalo besar Piala Asia. Nanti kau meninggal Piala Asia lagi. Tapi mudah-mudahan. Mereka yang lolos. 3. Ke Piala Asia. Putri. Di Timnas Putri. Itu bisa lanjut ke babak selanjutnya. Panjang lah perjalanannya. Iya. Ini juga Timnas Indonesia lagi kualifikasi. Piala Asia. Yang senior. Timnas seniornya. Lagi ke Thailand. Mau lawan Taiwan. Eh siiii. Thailand lawan Taiwan. Iya. Berangkat ke Thailand lawan Taiwan. Gokil. Karena di Indonesia belum bisa. Karena masih banyak Corona. Oke. Jadi sekarang kualifikasi Piala Asia. Iya. Aku baru teringat. Kalau teringat Corona. Itu pemain jatim tadi. Kalau seandainya mau viral. Ngampailah dia main kasar. Buatnya di Instagram. Saya nggak percaya Corona. Saya nggak percaya vaksin. Viral sedunia-dunia. Iya. Jangan lupa di tattoo. Oh iya. Kasian juga kan orang jatim dipanggil beli kan. Orang jatim loh di Jawa kan. Dipanggil beli. Tapi kan bisa aja pindah. Oh iya bisa-bisa. Bisa. Bisa. Aduh. Itu tadi dari sepak bola dalam negeri. Kalau dari sepak bola luar negeri. Kok ada berita apa? Dari sepak bola luar negeri. Wah kasian sekali. Kemarin tuh. Barka lawan apa lupa kok. Barka lawan apa terus. Lawan Benfica. Seri. Oh seri kosong-kosong. Akhirnya kosong-kosong. Terus. Konversi-persi gitu kan. PK ditanya. Gimana tanggapannya. Kesel dia sama striker. Striker. Barka. Barka. Dibilangnya. Ini striker Barka. Tiga jam pun main bola. Gak akan nyetak gol katanya. Dia bilang gitu. Tiga jam pun main bola. Gak bisa nyetak gol katanya. Wah tiga jam. Tiga jam. Kalau orang main. Kok potong kuping aku. Potong kuping aku. Gak gol-gol ini katanya. Kesel kali. Kesel. Tiga jam. Tiga jam main bola. Gak bisa nyetak gol. Dia main bola ngapain. Memang di perintah sama pelatih. Kita targetnya adalah bertahan. Bertahan. Kalau nyetak gol kita kalah. Hari kebalikan ya. Hari kebalikan. Hari kebalikan. Hari kebalikan. Hari kebalikan nasional. Ada ya. Ada lah. Dispon swap tapi. Dispon swap tapi. Ada hari kebalikan nasional. Oh iya. Dispon swap tapi. Jadi Squidward semangat. Pemboknya lemes. Patrick Pintar. Patrick Pintar. Si Indi jadi musang. Gak tupai lagi. Itu bukan kembali. Berubah itu. Terus aku itu. Ada pemain sepak bola. Di dunia. Satu-satunya pemain yang tidak berani naik pesawat. Siapa? Kalau tour. Ada pemain Belanda. Namanya Dennis Bergkamp. Merah-merah belakangnya. Bergkamp itu. Bergkamp itu. Deniz Bergkamp. Gak pernah mau naik pesawat ya. Takut. Aku gak tau nih. Padahal aku fans Arsenal. Tapi aku gak tau fakta itu. Dah gila aku. Kau pun ngefans sama Arsenal. Bukan klub itu. Klub itu. Pak Guyuban. Sedih sekarang jadi fans Arsenal. Sedih. Dia itu gak berani naik pesawat. Jadi misalnya tour. Naik Damri. Naik Damri. Jadi. Dia kan gak tau. Kita gak tau. Iya sih. Dari Bandara. Pasar Minggu. Mau main di Aldiran kan. Jadi. Dia itu harus darat. Jadi kalau misalnya jaraknya jauh. Dia itu nge spare waktu 2 hari sebelum pertandingan. Kalau tim itu 2 hari sebelum pertandingan udah berangkat kan. Dia seminggu sebelum pertandingan udah berangkat. Dia seminggu. Naik mobil dia boy. Gak berani dia. Kalau pun keluar negeri gitu. Misalnya champion main keluar negeri. Iya. Kalau Eropa kan gak jauh-jauh lah. Dia kalau gak naik mobil. Naik kereta. Gitu-gitu. Naik kereta. Si. Naik motor ya. Naik motor. Di Medan kan bilangnya kereta. Medan aneh-aneh aja ya kan. Medan. Cuman di Medan. Mobil tabraan sama kereta. Keretanya hancur. Hahaha. Iya kan. Iya kan. Mak tabraan apa. Apa mobil sama kereta. Ih. Apa hancur. Mobil hancur kata. Eh kereta hancur kata. Kereta api hancur ya kan. Kereta api hancur. Itu kok bayangin. Kalau dia naik. Itu. Itu karena mainnya di Eropa. Kalau seandainya berkemain di Indonesia. Mak capek. Gali. Main PCMS dia. Tur Papua dia boy. Dia naik mobil. Habis kompetisinya tuh. Habis kompetisinya. Dari Medan dan. Mobil gitu. Lawannya persi pura. Jayapura. Udah jelas di Lampung nyebrang dia bakahuni. Hahaha. Ada momen dimana mobilnya dimasukkan ke dalam. Itu. Kontainer tuh. Nyebrang pulau. Hmm. Dampai Surabaya. Tengok kelasemen. Mak udah turun PCMS banget. Hahaha. Sampai Surabaya dong kelasemen. Hahaha. Ih udah empat kali main. Hahaha. Hahaha. Udah empat kali main. Dia masih sampai Surabaya. Hahaha. Hahaha. Ya. Untungnya itu dia mainnya di Eropa. Iya. Kalau sampai main disini. Mau gak mau dia harus naik pesawat. Mau gak mau lah ya kan. Karena gak mau. Dari. Dari Medan ke Papua naik mobil. Ke Papua naik mobil dia. Bisa. Cuman kan memanggan waktu berhari-hari kan. Iya. Medan Jakarta tiga hari dua malam kok bayangin. Medan Jakarta. Belum lagi Medan Papua kan. Belum lagi Jakarta ke Papuanya lagi. Iya. Kalau dia main di Aceh. Di Klub Sabang. Persiraja Band Aceh. Hmm. Jumpa. Tim Maroke. Ih capek. Indonesia dia. Tur Indonesia dia. Udah kayak ini deh. Kayak orang-orang buli yang ngeven itu. Hahaha. Dengan dunia ngeven. Tolong. Aduh. Tapi kenapa. Gak tau ya kenapanya ya. Kenapa. Kenapa dia. Takut fobia dia. Fobia ketinggian atau fobia pesawat gitu ya. Kalau gak salah. Dennis berkam. Kasian kali dia. Apa. Banyak dia mungkin pertandingan yang gak dia ikutin ya. Lakin handphonenya gak ada lah mau di pesawat ya. Hahaha. Biar dia. Aduh gak bisa gue gini. Fobia mau di pesawat dia. Gak ada pesawatnya. Gak ada mau di pesawatnya. Kalau fobia pesawat ya. Hahaha. Gak ada. Kasian dia. Apa-apa yang nengok lambang pesawat takut dia. Hahaha. Hampirnya dibuang tuh. Ah ada pesawatnya. Hahaha. Saking traumanya nengok singa pun gak berani dia. Kenapa? Singa. Hahaha. Ah lain kau dia. Lain air. Lain air. Hahaha. Biar pesawat. Biar pesawat. Biar pesawat. Selanjutnya. Apa lagi. Ada lagi gak. Kalau gak ada kita lanjut minggu depan nih. Iya. Ini kita ngebuka aja. Nah. Biar orang-orang tau. Kita punya konten namanya ceng-cengan bola. Yoi. Nah. Buat kalian yang nonton. Atau mau kasih komen. Kalian boleh. Apa tim yang mau kami ceng-cengin. Atau klub-klub. Atau fakta-fakta menarik lainnya. Yang bisa kami ceng-cengin. Siapa aja boleh gak. Harus tim. Pemain. Individu kan. Misalnya kita. Ceng-cengin inilah. Bruno Fernandes. Kayak. Kemarin Bruno Fernandes apa. Ngasih pernyataan apa dia. Lawan Everton. Lawan Everton. Everton. Dia Cornell. Tiba-tiba. Cornell dia melenceng. Diserang Bali sama Everton. Goal. Goal. Akhirnya seri jadinya. Terus? Dibilangnya konversi pers. Iya. Cornell saya buruk katanya. Hahaha. Itu sama aja kayak orang. Mengakuin kesalahannya ya kan. Iya saya tolol katanya. Hahaha. Iya saya tolol maafkan saya katanya. Hahaha. Jangan lupa subscribe channel 5x11 network. Kalian share. Kalian bagi segala macem. Kalau kalian mau kami ngerosting. Iya. Atau mau ceng-cengin klub-klub. Atau individu sepak bola. Yang kalian rasa layak kami ceng-cengin. Silahkan komen saja di bawah. Kasih komen yang banyak. Nanti bakal kami ceng-cengin. Siapa aja terserah bang. Bruno Fernandes bang. Benidolo terserah kan. Benidolo. Iya terserah. Individu bola gak dia? Terserah ya. Ya udah. Betul. Betul. Siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Yang kalian rasa layak untuk kami ceng-cengin. Di video selanjutnya kalian boleh komen semuanya. Tapi seenggaknya yang kami tahu. Iya. Jangan teman-teman kalian teman SMA yang jago main bola. Jangan. Bang ceng-cengin firman lah katanya. Firman siapa? Ada kawannya jago main bola. Gitu-gitu. Jangan ya. Dan untuk semua info. Kalian bisa lihat di Instagramnya. at ebola.id. Playlistnya juga ada di situ. Kalian bisa nge-follow akun Instagramnya itu. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih. Karena di Instagram itu. Di situ juga ada informasi-informasi mengenai olahraga. Yoi. Terutama sepak bola. Semua berita mengenai Liga-Liga di Indonesia maupun di dunia ada. Mulai dari komunitas. Dari Liga 3, Liga 2, Liga 1. Bahkan Liga-Liga Top Eropa. Liga Asia. Bahkan Liga Arab. Sodi. Al-Itihad. Al-Alwi. Al-Ghazali. Semua. Yang gak ada cuma Liga ngapain. Lagi-lagi. Lagi. Oh udah lah. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Oki Rai enggak pamit. Saya Rizky Teguh pamit. Sampai ketemu di Minggu depan. Ceng-cengan bola. Karena bola bukan cuma olahraga. Ya. Bye-bye.